Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu video ini dibuat untuk menyelesaikan satu tugas kelompok di mata kuliah keluarga negaraan dengan dosen pengampu Ibu Rizka Fadlianur SPD MPD kami dari kelompok 3 terdiri dari tujuh anggota yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas ini langsung saja ini dia video presentasi dari kami perkenalkan nama saya Lutvia Tunisa disini saya sebagai pemandu video presentasi pada kali ini sebelum kita membahas lebih lanjut izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu di sini ada Ani Fahatib NIM 2111-621 Fadila NIM 2111-622 Sulastri NIM 2111-623 kemudian ada Dewi Lestari NIM 2111-634 kemudian Lutvia Tunisa NIM 2111-636 Uni Astira NIM 2111-637 Suud Mu'jizatullah NIM 2111-640 Demokrasi Pengertian Demokrasi Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara A. Eksekutif B. Yudikatif C. Legislatif Demokrasi berlandaskan dua ide A. Kedaulatan di tangan rakyat B. Rakyat sebagai sumber kekuasaan Demokrasi menyatakan adanya empat macam kebebasan Yaitu A. Kebebasan beragama atau freedom of religion B. Kebebasan berpendapat atau freedom of speech C. Kebebasan kepemilikan atau freedom of ownership D. Kebebasan bertingkah laku atau personal freedom Ada pun ciri-ciri pemerintahan yang demokratis A. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak Dengan ciri-ciri tambahan Yang pertama, konstitusional Yaitu bahwa prinsip-prinsip kekuasaan Kehendak dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi Kedua, perwakilan Yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang Ketiga, pemilihan umum Yaitu kegiatan politik kepada beberapa orang Yang keempat, yaitu bahwa kepanitiaan politik adalah media atau sarana Antara dalam praktik pelaksanaan demokrasi B. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan C. Adanya tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan Macam-macam demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat 1. Demokrasi langsung 2. Demokrasi tidak langsung Ditinjau dari titik berat perhatiannya 1. Demokrasi formal atau demokrasi liberal 2. Demokrasi material atau demokrasi rakyat 3. Demokrasi gabungan ditinjau dari hubungan antarperlengkapan negara 1. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum Kembangan demokrasi di Indonesia Negara Republik Indonesia yang mengakhir setelah PD2 Ialah mencoba untuk ikut serta menerapkan model negara demokrasi Yang sesuai dengan kepribadian Indonesia Hal tersebut dalam sila keempat Pancasila Yang kemudian terwujud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Sistem demokrasi Republik Indonesia dalam perkembangan Telah dilaksanakan demokrasi liberal Parlementer dan terpimpin kemudian demokrasi Pancasila Yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila Tantangan yang menjunggal demokrasi terbagi menjadi 5 indikator Yang pertama, berkembangnya kelompok radikal Yang kedua, kepicikan kedaerahan Yang ketiga, ketidakajlan Yang keempat, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang ada Yang kelima, globalisasi Otonomi daerah Apa itu daerah otonom? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum Yang mempunyai batas-batas wilayah Yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Dan kepentingan masyarakat setempat Menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia Mengapa ada otonomi daerah? Sebagai wujud adanya perubahan paradigma Dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia Yang selama ini, sebelum era reformasi bersifat sentralistik Telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Pemerintahan daerah, provinsi daerah, kabupaten, dan kota Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah dari pemerintah pusat Satu asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom Untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia Sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintah daerah Dua asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur Sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu Dan pada hakikatnya hal itu tetap menjadi urusan pemerintah pusat Tiga asas tugas pembantuan madeewain yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa Atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa Atau dari pemerintah kabupaten, kota kepada pemerintah desa Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah atau pemerintah daerah 1. Otonomi luas yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan kepemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang Kecuali kewenangan yang oleh undang-undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintah daerah 2. Otonomi nyata yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggaraan pemerintahan di bidang tertentu Yang secara nyata ada dan diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah 3. Otonomi yang bertanggung jawab yaitu perwujudan bertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan pada daerah Sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan ekonomi Sasaran yang akan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah 1. Peningkatan pelayanan publik, pengembangan kreativitas masyarakat, dan aparatur pemerintah daerah 2. Keseteraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan 3. Pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah 4. Penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah 1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik 2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan 3. Pemberian hubungan yang selerasi antara pusat dengan daerah dan antara daerah dalam rangka menjaga ketuan NKRI 4. Mendorong untuk memperdayakan masyarakat 5. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah Pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah Kedua, didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab Ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara Sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antardaerah Keempat, harus meningkatkan kemandirian daerah, otonom, serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif Ketiga, kelima, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Mungkin cukup sekian video presentasi kami pada hari ini Kami dari Lombok Tiga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video kami Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami Agar channel kami terus berkembang dan dapat memberikan nampak Demikian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!